Halo selamat datang di Terjemah NUK Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 8 halaman 159 sampai 160 kita akan kerjakan tugas di halaman 160 kita selesaikan Nah sebelumnya subscribe dulu dan like videonya dan jangan lupa juga lonceng Nah kita lanjut Kita akan bekerja dalam kelompok Kita akan mengidentifikasi pernyataan sedayu tentang dirinya sendiri di masa lalu dan masa sekarang Ini yang akan kita lakukan Pertama kita akan mempelajari contoh yang diberikan secara seksama Jadi contohnya yang ini Contohnya beberapa buah ini satu dua tiga empat Nah ini sudah soal karena sudah ada yang kosong daerah yang kosong Nah kedua kita akan menyalin contoh tersebut ke buku catatan barangkali seluruhnya ya seluruh ini dalam kota ini di halaman 160 kita salin seluruhnya Kemudian kita akan berdiskusi di dalam kelompok untuk menentukan tentang pernyataan sedayu ini dalam masa lampau dan menuliskannya di kolom pertama jadi kolom pertama ini nah ini dia kolom pertama ya ini ini ya ke bawah ini ya kolom pertama dan menuliskannya di kolom pertama dan pernyataan sedayu di masa sekarang dan kemudian menuliskannya di kolom kedua nah ini dia kolom kedua now as a student in grade 8 ya nah lanjut kita akan menggunakan kamus kita akan mengucapkan kata-katanya dan menggunakan tanda baca secara benar ketika kita menulis kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras eh bukan kata-kata ya ini kelimat ya dengan keras jelas dan benar jika ada masalah tanya guru nah ini nah saya sudah buat seperti ini sudah saya salin untuk memudahkan ya naf nah kita lihat ya kita pelajari dulu ke atas di halaman 158 nah dia sekarang di SMP ya kita lihat yang grade 7 ya she was nah she was air ubah jadi she ya menjadi grade 7 last year ya last year she learned many things ya mana dia she learning dia ya learn banyak hal di kelas 7 itu dia mengendarai sepedanya sepedanya untuk pertama kali ke sekolah ya ini dia ini ya dia bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan dari berbagai wilayah atau daerah di kotanya untuk pertama kali nah ini dia nah lantas nah ini ke nah ini dia jawabnya she was ya nah she was kita tulis was nah she was very happy when she nah ini war ya seragam biru putih untuk pertama kali ya nah lanjut nah she titik-titik she was ya she was she was she learned ya she learned ya dia belajar belajar she learned nah dia belajar bahasa inggris pertama kali ya dia dia belajar bahasa inggris untuk pertama kali tahun kemarin itu ya itu dia dan ini juga belajar learn nah untuk menyapa orang di dalam bahasa menggunakan menggunakan bahasa inggris she learn ya learn lagi dia belajar juga ya to introduce untuk memperkenalkan diri dalam bahasa inggris ini ini juga learn semuanya learn untuk belajar menjawab dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa inggris ya ini juga learn juga dia juga belajar mendeskripsikan atau menjabarkan keluarganya dalam keluarga teman dalam bahasa inggris dan sekolahnya juga ya kelas sekolahnya dalam bahasa inggris nah itu dia nah ini kan learn learn ya nah ini lanjut first song ya ini dia she sang dia menyanyikan lagu dalam bahasa inggris pertama kali dia menyanyikan lagu bahasa inggris pertama kali ini read lagi membaca ya read nah itu dia nah ini kapten kata-kata kapten ini tidak ada kita temukan ya di buku ini saya curiga ada dua atau satu hari di mungkin di sebelasnya tertukar ya atau gimana saya tidak mengerti karena dia tidak ya kita perkirakan saja ya karena ini bukan kata kerja maka ini was kapten itu ketua kelas ya kelas kapten ketua kelas ya ini juga karena di atasnya not kita berpedoman ke sini saja ini perkiraan kita saja ya si did not nah many things ini kan many things berbagai hal untuk kelasnya jadi dia tidak melakukan banyak hal untuk kelasnya jadi do disini did not do many things for the class nah lantas nah scout ini artinya adalah pramuka ya pramuka dia titik-titik pramuka kemungkinan ini dia jawabannya bergabung ya dia did not join ya bergabung dia tidak bergabung atau masuk pramuka ekstra kurikuler pramuka nah itu dia lanjut di grade berikutnya ya nah nah sekarang dia sudah di kelas 8 nah kira-kira apa tambahannya kalau merujuk ke sini ya yang hilang ini ya bisa jadi dia sekarang menjadi kapten kapten kelas she is the kapten the class the class kapten ya the class kapten for mungkin seperti itu saja ya she is the class kapten ya for for hair class ya mungkin kelasnya kelas 8 A B atau C kita tidak tahu nah juga scout ya nah mungkin itu saja dulu ya atau ini dia she not many thing sekarang dia bisa si jadi dia sudah banyak waktunya untuk si has ya si has she has many things for her she she do ya she does many things for her class nah kalau dia dulu scout ya nah dia juga bisa dibuat si join ya the scout nah untuk buku ini ya yang di bawah sekali ini tidak ada ya tetapi saya temukan di buku sebelumnya revisi 2014 ada jadi untuk kepastiannya silakan kalian tanya ke guru pendapatnya ke guru bagaimana baiknya nah nah barangkali itu saja untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa